Seorang tenaga kerja Indonesia atau TKI di Malaysia diduga telah mencuri perhiasan majikan di tempatnya ia bekerja lalu kabur Mengutip dari kantor berita bernama Selasa tanggal 13 September 2022 polisi kabarnya sedang melacak seorang pembantu rumah tangga asal Indonesia yang dicurigai melarikan diri dengan perhiasan majikannya senilai Rp69.000 atau setara dengan Rp227.000.000 di Taman Bukit Malaysia pada tanggal 8 September 2022 Petugas Seberang Perai Tengah atau SPT OCPD Askom Tan Ceng San mengatakan perempuan yang dikenal sebagai Ekal Stari 27 tahun baru mulai bekerja untuk majikannya tiga bulan lalu dan melarikan diri dengan membawa paspornya Majikannya seorang dokter berusia 33 tahun mengatakan bahwa dia menyadari pembantunya tidak ada di rumah pada tanggal 8 September pukul 6 pagi dan mengajukan laporan polisi sehubungan dengan dia melarikan diri Namun dia dan istrinya tidak curiga bahwa pembantu mereka telah mencuri perhiasan mereka dan baru menyadari barang berharga senilai Rp69.000 Malaysia itu hilang pada tanggal 10 September ketika istrinya akan menggunakan perhiasan itu pada hari itu sebelum mereka membuat laporan polisi kata Tan Ceng San dalam konferensi PES Senin 12 September 2022 Tan Ceng San mengatakan di antara perhiasan yang dicuri adalah 10 kalung emas, gelang emas, anting-anting, dan liontin emas Sementara penyelidikan menemukan bahwa tersangka telah menggunakan kunci untuk membuka pintu lemari tempat perhiasan itu disimpan karena tidak ada tanda-tanda masuk secara paksa atau kerusakan Polisi yakin wanita itu masih ada di negara Malaysia dan mendesak mereka yang memiliki informasi tentang tersangka untuk menghubungi Inspektur Mohamad Suhaimi Ismail di 019-290-9232 Informasi dikutip dari berbagai media masa Mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari peristiwa ini dan dimanapun kita berada harus tetap bisa berperilaku jujur Bagaimana menurut Anda? Tuliskan di kolom komentar Jangan lupa subscribe ya Terima kasih Terima kasih